Oke pada kesempatan kali ini disini saya akan memberi tutorial bagaimana cara untuk nambahkan objek atau karakter ke live footage kita yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita render videonya video background ke format png atau jpeg caranya bagaimana seperti ini pertama kita masuk ke video sequence kemudian kita cari video yang akan kita render ke jpeg nah ini adalah videonya video ini akan saya render ke dalam format jpeg termasuk ke output untuk konteks ini kita pilih FMA yang diinginkan maksudnya saya pilih disini 200 ok kemudian PS nya kita pilih 2997 ini menyesuaikan dengan video output kita selanjutnya disini file formatnya akan saya ganti ke jpeg dan ini adalah directory nya dimana kita akan menyimpan file tersebut kemudian kita disini langsung saja ke render animation nah untuk hasilnya akan langsung tersimpan di directory tadi dimana kita memilihnya tadi disini saya memilih tutorial render jpeg ini adalah hasilnya ada 200 frame dari frame 1 sampai 200 mungkin itu saja pada tutorial kali ini selamat menikmati